Rabu 24 Januari, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah menetapkan 6.895 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS terpilih untuk pemilu Februari nanti. Selanjutnya pada Kamis 25 Januari, KPPS ini akan dilantik oleh masing-masing PPS di tingkat kelurahan. Dikatakan Ketua KPU Kota Bengkulu Rayendra Pirasat, 6.895 KPPS yang ditetapkan ini sesuai dengan Kabupaten 985 TPS yang ada di Kota Bengkulu. Nantinya masing-masing TPS terdapat 7 KPPS. Usai dilantik nantinya, PPK dan PPS akan memberikan bimbingan teknis atau BIMTEK terhadap KPPS terpilih selama 4 hari, mulai 26 hingga 29 Januari 2024, berkenaan dengan etika adab ad hoc, perhitungan surat suara dan logistik. Hari ini tanggal 24, 7 KPPS menetapkan KPPS terpilih. Sehingga besok tanggal 25, PPS melantik semua KPPS yang ditetapkan hari ini, tempatnya di kelurahan masing-masing.